selamat datang di saya wibu kalau anda wibu subscribe ya bos kalau anda bukan wibu subscribe juga sih pada intinya dukung jenis dengan like komen dan subscribe oke bos kembali lagi di pangeran otot binaragawan yang terisekai kekerjaan joseon kemarin pangeran yuji sudah itu ya sudah berkunjung di kekaisaran ming dan iya langsung belanja banyak barang ya untuk dijadikan oleh-oleh di kerajaan joseon dan ya seperti apa yuji membangun kerajaan joseon tidak langsung aja lagi capcus scene diawali dari contoh yang ditembakkan pangeran jih yang ya pangeran jih yang saat ini sedang menguji dicoba senjata baru yang dibuat sama jin yang jin yang memberi contoh kalau contoh ini bisa untuk serangan jarak jauh bisa juga untuk serangan jarak dekat ya bisa digudakan dengan berbagai sisi jih yang merasa takjub dengan senjata ini ini akan mengubah alur peperangan yang sekarang terjadi antara joseon dan orang-orang timur atau orang Jepang gitu ya dan juga dengan orang-orang dari utara yaitu mongol tapi masih ada kekurangannya yaitu akurasi dari contoh ini ya akurasinya tidak memiliki akurasi yang akurat contoh ini hanya menang power doang ya gimana ya cuma dibikin selonjoran gitu doang belum bisa dibuat model chamber seperti senapan model Eropa itu lumayan susah kalau dibuat seperti itu yuji lebih kesusahan soalnya yuji tidak memiliki ilmu sampai ke situ waduh malahan ya gimana ya yuji kan di dunia modern cuma binaragawan ya bukan ahli senjata dan oke contoh ini lebih baik digunakan untuk bertahan karena masih belum sempurna untuk dijadikan alat perang kurang efektif saat peperangan tapi mungkin di kondisi bertahan contoh ini bisa diandalkan ya memang benar yuji ini belum cocok untuk peperangan harus diperbaiki lagi tapi aku rasa ini sudah cukup untuk membuat musuh ketakutan oke siap kakak saat ini kita akan meningkatkan powernya dan juga akurasinya biar contoh ini semakin sempurna dan oke beberapa saat kemudian ini adalah sasaran yang ditembak sama contoh dengan power yang telah ditambahkan gile bener sampai jebol itu sasarannya padahal ini dari kayu ya kayu solid lagi kayu jati gitu tapi bisa jebol gile bener apa yang kau tambahkan adik yuji sepertinya contoh ini memiliki power yang lebih kuat siap kakak ini contoh yang saya siapkan untuk jarak jauh ini memiliki laras 30 mm jadi ini lebih besar dari contoh sebelumnya tapi sepertinya tekanannya terlalu tinggi mungkin orang biasa tidak bisa menembakannya karena daya dorongnya terlalu besar gitu ya dan sebaiknya itu digunakan oleh prajurit yang memiliki lengan yang kuat kalau nggak kuat bisa patah tulang dah ucap pangeran suyang dan ternyata ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka yuji menyadarinya seperti ada sesuatu di semak-semak itu suara apa datuh apa cuman angin lewat wala wala apa cuman serangga ya ya dah lah orang itu tidak ketahuan soalnya pangeran yuji bodo amat kemudian scene berpindah di bengkel prajurit yuji menemui pak ganggeo ia adalah seorang penggerajian senjata seperti panah busur tombak ya saat ini yuji meminta kepada ganggeo untuk menibuatkan crossbow itu panah model Eropa yang lebih ringan dan mudah digunakan siapapun bisa menggunakan jenis panah ini tanpa memiliki power yang kuat dan ini dia ya sudah jadi yuji pun mau mencoba crossbow rancangannya dan oke siap langsunglah ditembakkan dan tepat sasaran anak panah meluncur tepat ke sasaran tembak wah mantap ganggeo jadi tangjub itu senjata ternyata sangat mematikan bos tapi ya putra mahkota malah memiliki ide lain setelah melihat crossbow yang dimiliki oleh ji yang ia jadi kepikiran sesuatu tentang contongnya ya jika contong itu punya kelemahan yaitu penyiapannya yang cukup lama dan itu membuat musuh akan menyerang dengan mudah tapi dengan crossbow ini ji yang merasa musuh itu dapat diatasi mantap kita akan mengkombinasikan crossbow ini dengan contong itu ide bagus maaf Tuan ganggeo sepertinya kau tidak akan libur beberapa hari ini waduh malahan siap dah yang mulia dan oke sen pun berpindah ji yang mulai merancang proses pengembangan antara contong dan crossbow ia sudah memiliki idenya dan pak ganggau mulai membongkar crossbow milik yuji sesuai instruksi dari pangeran bujang kemudian yuji mengusulkan supaya ujung dari contong itu diberi pisau untuk pertarungan jarak dekat ya itu seperti bayonet itu ya dan oke diskusi pun berjalan beberapa hari dan tibalah hari penguji cobaan saat ini ada prajurit yang menyiapkan contong untuk ditembakkan ia memasukkan peluruhnya dan di situ ada beberapa orang yang melihat demonstrasi dari contong buatan pangeran bujang termasuk ada jenderal kim seok dan wakil jenderal wong bong mereka berdua sedang menatap senjata baru dengan tatapan yang serius putra mahkota pun menyuruh prajurit untuk menembakkan senapanya itu dan oke tarik pelatuknya dan tuar contong ditembakkan tapi para menteri di situ malah pada ketawa gitu ya suaranya berisik banget kayak kebuk lagi kentut malah-malah malahan tembakan itu ternyata sedikit meleset tapi itu menembus sasaran jenderal kim merasa ini kurang efektif karena pemanah bisa memanah lebih cepat dari contong itu tapi powernya gila sekali itu satu kali tembakan mungkin bisa instan kill tidak seperti busur panah yang bisa dihalau oleh tameng besi mungkin contong ini bisa menembus baju besi sekalipun wala 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 ini mengerikan kemudian ada lagi contong jenis baru buatan putra mahkota contong ini tidak perlu memasukkan peluru atau bubuk misiu karena sudah disiapkan sebelumnya semua sudah ditanam di dalam contong jenis ini walah para menteri kaget contong tanpa memasukkan peluru wala 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 ini sangat luar biasa ada ya contong seperti itu dan contong itu ditembakkan dan lebih kuat dari sebelumnya gila bener dan kena sasaran itu walaupun tidak tepat tengah tapi kekuatannya lebih besar dari sebelumnya para menteri bener-bener takjub itu contong jenis ini tidak perlu diisi ulang ia tidak memiliki persiapan yang lama untuk ditembakkan lah terus pelurunya dimana? para menteri jadi bingung pelurunya masuk dari mana dah? peluru sudah ditaruh di dalam contong itu kalau mau ganti peluru tinggal taruh saja peluru baru jadi tidak perlu mengisi peluru dan bubuk misiu soalnya pelurunya sudah diberi misiu wah mantap sekali itu sangat efektif bos kemudian raja bertanya kepada putra mahkota senjata baru yang kau buat itu kenapa berbeda dengan contong buatan Mongol? kenapa posisi tembaknya ada di bawah? dan juga kenapa tembakannya terasa begitu berat? apa kau bisa menjelaskannya pangeran wujang? siap yang mulia ini contong jenis baru yang memiliki daya dorong lebih kuat dari contong biasanya soalnya pelurunya langsung kami beri bubuk misiu jadi kekuatannya lebih kuat karena bubuk misiu itu kami padatkan dan kami juga telah membuat tentara khusus yang bisa menguasai contong jenis ini wala 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 sudah ada pasukannya raja sampai kaget sudah berapa bulan kau menyiapkan ini semuanya putra mahkota? tidak beberapa bulan yang mulia cuma 15 hari cuma 15 hari kami melatih mereka waduh 15 hari ya 15 hari mereka sudah siap mereka sudah mahir menggunakan contong ini dan ini dia yang mulia pasukan penembak jitu yang telah menguasai contong jenis baru mereka saat ini adalah prajurit yang bisa kami andalkan untuk menjadi penembak jarak jauh dan oke bersiaplah semuanya dan fire teriak pangeran jih yang dan tur 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 puluhan tembakan meluncur dan mengenai sasaran tembak wanjir ngeri di bos para menteri sampai bingung tanpa ganti peluru contong itu dapat mengeluarkan 20 kali tembakan gili 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 ini mengerikan raja senang sekali ya ia bangga dengan putra mahkota ini penemuan yang luar biasa kau hebat sekali anakku aku merasa telah melihat keajaiban di depan mataku siap yang mulia terima kasih atas pujiannya ini semua demi negeri joseon tercinta akan kami perjuangkan semua yang kami miliki untuk kekaisaran joseon dan kami masih memiliki senjata untuk dimedemonstrasikan lagi yang mulia dan ini dia senjata pamungkas yang kami buat wala masih ada lagi jenderal kim kaget raja juga kaget masih ada lagi dan ini dia ya contong besar hasil diskusi pangeran jihyang dan pangeran jinhyang ini adalah cu contong atau kami sebut meriam kenon ini memiliki peluru dengan diameter 6 inci jadi ini contong kebanggaan kami yang mulia ucap jinhyang menjelaskan dan ya pangeran jinhyang pun menarik mulai mempersiapkan chi contong untuk ditembakkan dan wu kei semua tutup telinga kalian dan tuar wajir meledak bos gile bener para menteri sampai kaget jenderal kim juga kaget wah wong bong sampai melongo itu dah ia melihat keledakan yang begitu dahsyat dari cu contong luar biasa itu senjata yang mematikan dengan senjata ini bangsa mongol dan orang-orang timur tidak akan berani untuk menyerang joseon lagi kau luar biasa putra mahkota kau telah membuat negara ini berhutang banyak terima kasih atas kebaikan anda yang mulia tapi ini kerja keras kita semua saya pangeran jinhyang dan para pengrajin di bengkel prajurit joseon semua telah bekerja keras untuk membuat ini dan wu ke demonstrasi pun selesai sen pun berpindah di kekaisaran ming wang zeng diberi laporan mengenai senjata api yang dibuat oleh putra mahkota ia diberi laporan dari orang kepercayaannya yang sudah menyusup di kekaisaran joseon wang zeng tidak diberi gambaran detail mengenai senjata itu tapi ia paham kalau joseon sedang menyiapkan alat-alat untuk perang sepertinya negeri kecil itu mulai congkak ucap wang zeng dan yah kita kembali lagi ke joseon raja sedang diskusi sama pangeran juji ia diberitahu kalau masalah telah muncul dan sementara produksi masalah dari contong dihentikan demi kebaikan joseon walah ada apa yang mulia yah kemarin kekaisaran ming mengirim surat dan surat itu mengatakan kalau kekaisaran ming tertarik dengan objek yang dibuat sama joseon dan mereka ingin upeti tahunan dinaikan sekaligus kirim objek yang telah dibuat sama joseon waduh objek kekaisaran ming belum mengetahui tentang contong ini tapi mereka sudah tahu kalau joseon sedang membuat senjata baru walah siapa yang membocorkan informasi itu raja belum tahu siapa yang membocorkan informasi tentang contong tapi mulai sekarang juji harus berhati-hati karena ia sedang diincar oleh kekaisaran ming terutama si kasim wang zing waduh si ngondek kasim itu emangnya apa yang ia mau lakukan yah ia malah menyuruh joseon untuk mengirim upeti bersama denganmu juga kau dibinta untuk mengirim upeti itu kekaisaran ming jelas-jelas ini jebakan aku telah menyuruh pangeran ampeong untuk menggantikanmu walah sampai segitunya tenang saja aku beralasan kalau kau sedang sakit menular jadi tidak bisa ke wilayah ming siap terima kasih yang mulia aku harap masalah ini selesai tanpa ada pertikeyan kita harus berhati-hati mulai sekarang terima kasih yang mulia yang telah melindungi ku dan huo kei sin pun berpindah ke tempat wang zing wang zing tersenyum begitu ia dikabari kalau upeti joseon telah ditingkatkan menjadi 2.000 koin emas dan ia juga akan diberi contoh dari pangeran juji dan yang mengirimnya adalah pangeran ketiga yaitu pangeran ampeong dan juga objek yang diminta oleh kekaisaran ming akan diberikan wah 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 sekarang joseon sangat populer ya mereka akan memberikan objek yang aku bicarakan wah 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 sepertinya mereka paham dengan apa yang aku inginkan waduh 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 pinter juga ya si raja sejong malah ngirim upeti lebih banyak dari tahun kemarin biasanya kan cuma 500 koin emas ya ini malah 2.000 koin emas harusnya kau mengirim pangeran kedua lah ini malah ngirim pangeran ketiga sepertinya raja sejong sudah menyadari niatku ia tidak bisa dianggap remeh okelah kalau gitu maumu akan aku layani joseon akan aku buat kembang api yang besar dan tidak akan padam walaupun disiram oleh cairan merah yang akan muncat dari tubuh kalian bersiaplah joseon waduh sepertinya wang sing marah ini bahaya dah dan oke sen pun berpindah di joseon di rumah warga ada seseorang yang sedang memecah kayu bakar ia adalah Yong Hai iya dipanggil sama temannya ada info penting nih bos joseon sedang buka lawangan untuk menjadi tentara kekaisaran cocok untukmu menjadi seorang prajurit Yong Hai gue gak bisa naik kuda tolol gue udah daftar dua kali ya tapi gagal mulu gara-gara ujian naik kuda lebih baik disini saja dah hidup nyaman kita harus persiapan untuk menghadapi musim dingin jadi berbanyak kayu bakar tapi lawangan ini untuk menjadi tentara bukan penunggang kuda lagian syaratnya cuma sepele berumur 30 tahun kebawah mau berlatih dengan keras dan mau ikut kem militer gak ada naik kudanya wala apa kau serius apa informasinya seperti itu wah sepertinya Yong Hai tertarik itu dan oke kita pindah scene lagi salju telah turun di joseon dan ada bangsawan yang mengirim anaknya untuk pergi ke kem militer anaknya ini disuruh jadi tentara joseon tapi ternyata itu bukan anaknya yang asli tapi itu pelayannya yang ia suruh untuk menggantikan anaknya untuk menjadi tentara joseon yah soalnya bangsawan itu wajib bos wajib mengirim anaknya untuk menjadi tentara militer tapi si bangsawan ini gak mau yah biar anaknya selamat dah dari militer waduh waduh malahan dan bocah ini malah mau-mau saja malah 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 dan oke hari dimana joseon akan berperang pun sebentar lagi terjadi oleh karena itu persiapan sejak dini dimulai dari melatih para tentara resimen dan scene pun berpindah saat ini para pelamar tentara resimen joseon berkumpul di aula Nang Yong Ji Yu Ji yang menjadi penguji tentara resimen berterima kasih kepada 1052 orang yang ikut mendaftar sebagai tentara resimen tapi untuk masuk tentara resimen akan ada ujiannya wala 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 orang-orang disitu jadi bertanya-tanya apa ya kira-kira ujiannya kemudian Yu Ji menyuruh pegawai pencatatan sipil untuk segera melakukan tugasnya yaitu langsung mencatat semua peserta yang ada disini jangan terus-terusan ngumpet di belakangku tolol kau itu ngapain sih maaf yang mulia saya lagi demam panggung ini gak berani diliatin orang banyak ya elah gimana si ente padahal kau itu kan ditunjuk raja untuk menjadi komandan tentara resimen ya kau akan bersamaku untuk melatih mereka jadi banggalah jangan malah seperti ini wala 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 maafkan aku yang mulia rasanya mau modar saja dah diliatin sama banyak orang lagian lagi kerja santai-santai malah disuruh ikut perang hei saya asik ya dah lah jalan dengan tugasmu tolol kepada semua yang ada disini dengarkan aku saya pangeran suyang ditugaskan untuk menyeleksi peserta yang akan ikut camp training militer dan kalian akan menjadi unit latihan khusus yaitu tentara resimen yang akan mendapatkan tugas langsung untuk menggunakan senjata baru dari joseon dan untuk tes pertama kalian adalah berlari waduh disuruh lari beberapa orang disitu jadi bingung malah disuruh lari dan oke lah gas ken lari saja memutar di tempat ini dan lari sampai seratus kali putaran oke semuanya seleksi pertama dimulai teriak yuji dan yah 1052 orang berlari dengan penuh semangat sampai akhirnya cuma tersisa 403 orang yang berhasil lolos berlari seratus kali putaran yang lain pada pingsan itu wadidam dan oke keesokan harinya yuji akan memberi tes kedua yaitu latihan angkat beban pertama band press seratus kilo kedua swat phone seratus kilo lakukan sampai 20 kali jangan sampai cedera hati-hati yah waduh para peserta sampai keringat ding nih tuh melihat angkat beban yang akan mereka lakukan waduh gas waduh dan oke gas ken langsung dimulai latihannya oke peserta pertama sukses peserta kedua ambruk gagal selanjutnya malah pingsan wala woy jangan mudar woy dan yah seleksi ini pun hanya meloloskan 221 orang dan oke scene pun dipercepat di malam harinya 221 orang yang lolos ini disuruh untuk berjalan menyusuri bukit di malam hari mereka tampak kelelahan dan kedinginan ini jam 1 malam cok dingin banget woy jalan-jalan jangan berhenti berjalan tes ini cuman jalan-jalan doang masa kalian gak bisa cemen sekali dah lagian dari kemarin tesnya gampang-gampang banget auto jadi kapten saya ini malahan walah itu si Yong Hei bener-bener percaya diri nih orang dan oke scene kembali dipercepat 221 orang telah sampai di lokasi terakhir perjalanan mereka Yu Ji menyambut kedatangan semua peserta pelatihan militer yah karena sudah pagi jadi kalian ganti baju yah mandi dulu dan istirahat yang cukup siang ini latihan dimulai kembali kemudian ada peserta yang bertanya apa mereka akan mandi menggunakan sabun ya jelas lah mandi pakai sabun masa mandi pakai batu mendengar kata sabun mereka senang sekali ini pertama kalinya mereka mandi dengan sabun mantap bos akhirnya gue bisa mencoba sabun dan oke scene pun dipercepat kembali saat ini Yu Ji sedang mengintrogasi orang-orang yang dia curigai orang ini dari keluarga Hong kenapa keluarga Hong mengirimku anak mereka tidak dikirim kesama sekali namamu Hong kan yah katakan saja sejurnya aku tidak akan memarahimu maafkan hamba yang mulia hamba hanyalah budak di keluarga Hong karena kepala keluarga takut kehilangan anaknya jadi keluarga Hong mengirimku sebagai penggantinya kata Pak Hong aku akan dibebaskan dari budak jika aku menjadi tentara resimen kekaisaran Joseon jadi aku memberanikan diri untuk menuruti perintah kepala keluarga Hong apakah aku akan dikeluarkan yang mulia aman 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 aku akan mengirim suratku untuk keluarga Hong kau tetap disini karena kau telah lulus semua seleksi siap yang mulia terima kasih terima kasih telah memberiku kesempatan terima kasih yang mulia yah oke Yu Ji tidak mengeluarkan si budak Hong itu soalnya Hong itu sangat-sangat kuat ya ia memiliki jiwa seorang kesatria dan berhasil lulus dari semua seleksi dan kemudian ada satu lagi catatan orang yang membuat Yu Ji kaget itu adalah Yong Seo San itu adalah si penjaga Yong wala 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 si penjaga Yong ternyata ia ikut menjadi tentara resimen wala 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 orang ini dijuluki penjaga karena ia telah mengkill ratusan orang-orang Jepang yang telah menginvasi negeri Joseon dan ia tercatat sebagai seorang pahlawan penyelamat Joseon tapi ia terkenal dengan nama penjaga Yong wala 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 ngeri ini orang malah ikut kemiliter dan wuki langsung dipanggil itu si Yong ini dia orangnya Yong Seong So atau dipanggil Yong Hei ia adalah prajurit yang memiliki otot sempurna diantara para peserta tentara resimen lainnya yu ji bertanya kenapa kau ikut bergabung dengan tentara resimen Yong Hei pun menjawab dengan tegas untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik yang mulia aku adalah Yong Seo San dari provinsi Chung Chong keluargaku adalah pedagang kayu bakar setiap hari aku cuman membelah kayu bakar aku ingin merubah nasibku sebagai tentara resimen yang mulia jadi aku mendaftar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik diantara yang terbaik wala 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 bener-bener penuh pencaya diri ini orang kemudian scene berpindah di pagi hari saat ini 221 tentara resimen telah diterima dan mereka mulai dilatih intens untuk menjadi prajurit Joseon mereka saat ini disuruh untuk latihan baris berbaris tapi Yong Hei sedikit bosan apa cuman seperti ini latihannya kemudian dilanjutkan dengan belajar baca tulis aksara henggel para tentara resimen diajari aksara henggel modern supaya mereka bisa berkomunikasi secara rahasia Yong Hei sedikit kesulitan ia bertanya kepada guru pengawas apa tulisannya salah wah itu sudah benar kau malah cepat belajar ya Yong Hei Yu Ji melihat itu Yu Ji merasa senang Yong Hei ini cocok untuk menjadi kapten batalion ia cepat belajar dan ia tubuhnya sangat kuat mantap dah Yu Ji menemukan orang yang pas untuk menjadi kapten batalion ini dan yah di sore hari waktunya untuk istirahat para peserta sedang main jonggi sejenis catur dari Joseon tapi Hong Hei mau pergi ia tidak bisa main jonggi jadinya ia mau nyari tempat lain buat meluangkan waktunya poyeng dah kalau disini walah kau itu memang orang kampung ya jonggi aja gak tahu dan yah Hong Hei memang orang kampung tepatnya si budak ya jadi ia tidak tahu apa-apa tentang permainan itu ia cuman disuruh tuannya yaitu keluarga Hong dan ia jadi ingat ayahnya itu ia berdiri sambil mengingat keluarganya saat ia pergi dari kampungnya ia cuman dibekali kain tebal untuk bekal selama menjadi tentara resimen ia disuruh untuk menjual kain tebal itu untuk perbekalannya selama perjalanan menjadi seorang tentara resimen dan Hong pun pergi ya dan ia pun akan kembali lagi suatu saat nanti demi keluarganya yah demi membebaskan keluarganya dari perbudakan wanjir dah ternyata keluarganya budak semua wala yah walaupun mereka budak mereka tetaplah keluarga dari hong hai yah bagaimana lagi ya ini semua gara-gara bokapnya sing hong hai yang suka main judi akhirnya utangnya banyak keluarganya malah jadi korban malah dijual semua jadi budak wadidaw kemudian hong jai melihat ruangan yang tampak berisik gitu ya ada suara orang yang sedang olahraga sepertinya disitu hong jai pun mendekati tenda itu dan ia melihat ada orang yang super besar waduh-waduh beruang dari mana ini otot-ototnya kotak-kotak lagi itu adalah iliong ia sedang latihan ternyata hong jai kaget ia seperti melihat seekor beruang besar ternyata ini tempat latihannya pangeran yu ji dan ini asistennya yaitu ma iliong waduh gede banget nyorang maaf tuan ma saya masuk tanpa pamit yah santai ya santai-santai aman-aman-aman tapi karena kau sudah disini lebih baik kau ikut latihan bersamaku aku bosan ini sendirian waduh gaswat jiwa instrukturnya muncul lagi hong jai sampai kin cepit udah ini adalah pemberat kayu ini akan digunakan untuk latihan kalian nanti tapi aku ajarin dari sekarang yah putar-putar saja seperti ini putar mengelit tubuhmu dan goyang-goyang perutmu supaya ini berputar secara maksimal waduh gaswat hong jai yang kurus kerempeng jadi kesusahan itu dah wala 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 malahan baru lima menit udah encok pegelino itu si hong jai bersemangat lah anak muda jangan lembek begitu kau ini tentara resimen kan kau masih muda lagi waduh malahan malah encok pegelino siap master ma saya belum terbiasa berlatihlah seperti ini setiap hari maka otot-ototmu akan muncul waduh gaswat tapi saya mau latihan menggunakan tameng master nah itu dia itu tamengnya berlatnya 50 kilo kau harus angkat ini 100 kali setiap hari wala 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 malahan udah ada waduh ampun master maaf maaf apa tidak ada tameng yang lebih ringan udah jangan banyak alasan ikuti saja gerakanku aku akan ajari kau menjadi kuat dengan bodybuilding bersiaplah ini pengalaman berharga untukmu wala wala langsunglah muka serem itu si ilyong wadidaw yah sampai nangis itu si hong jai dan mu ke beberapa jam kemudian hong jai sudah selesai latihan perutnya langsung sakit itu karena latihan putar-putar beban ampun dah pegelinu semua ini badan mana besok disuruh balik lagi tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dibanding latihan bersama master ma il yong yaitu sesuatu yang ada di depannya itu itu adalah yong hai lagi apa itu si yong hai wanjir tatapannya penuh dengan kegelapan serem itu bos kau lagi ngapain disini tuan hong walah kau itu mengganggu latihanku aku sedang latihan ini jangan dilihatin mulu tapi latihan apa yang kau lakukan kenapa tanganmu penuh dengan cairan merah tenang saja ini bukan punyaku cairan ini hanya cipratan yah cipratan kemenangan dan korban dari latihanku kau santai saja bos apa kau mau ikut latihan juga aku akan senang kalau kau ikut latihan juga waduh ini orang serem amat habis ngapain ini orang malah badannya penuh dengan cairan merah tenang saja bro ini cuman cairan rus saya aku buru wala 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 syukurlah kemudian sin berpindah di aula raja joseon saat ini sudah satu tahun lebih pangeran seosan atau pangeran jihi berlatih bodybuilding dan ia sekarang sudah berotot ya ia mau menunjukkan hasil latihannya kepada raja dan ratu joseon saksikanlah kerja kerasku raja dan ratu joseon ini adalah kerja kerasku selama beberapa tahun ini oke lah gas ken ayo semangat jihi ucap yuji memberi semangat dan oke dimulailah dengan band press 100 kilo jihi berhasil dengan mudah raja sejong langsung memuji jihi karena ia bisa dengan mudah mengangkat 100 kilo mantap jihi royal family memang harus seperti itu kuat kuat latihanmu telah membuahkan hasil siap yang mulia terima kasih atas pujiannya kemudian dilanjutkan dengan deadlift 150 kilo oke gas ken beban 150 kilo diangkat dengan mudah oleh jihi mantap dah 100 kilo band press sekarang 150 deadlift kekar banget ini bocah siap yang mulia berkat kakakku aku bisa mencapai hasil ini mereka berdualah yang membuat ku bisa mencapai titik seperti ini wah ternyata kau berhasil melalui mereka semua ya yang membuatmu sangat luar biasa jihi sepertinya kau harus menjadi instruktur terus di gym kaisar siap yang mulia saya baru belajar beberapa tahun ini dan ini untuk menunjukkan kalau buku sehat dengan bodybuilding memang sangat bermanfaat untuk rakyat joseon aku senang bisa mempelajarinya yang mulia dan oke raja sejong pun mau melihat perkembangan dari pangeran suyang apakah menjadi pelatih di komando tentara resimen telah membuatnya menjadi lemah ya tentu saja tidak bos aku setiap hari latihan enam kali sehari dan oke sekarang saatnya untuk power show yuji langsung membuka bajunya otot-ototnya sekarang sangat perfect sampai-sampai ayah dan ibunya kesem-sem itu lihat tubuh yuji yang penuh dengan otot wadidaw dan oke dimulai dengan deadlift 300 kilo dan semangat berhasil diangkat 300 kilo berhasil diangkat dengan mudah itu wajir menjir serem banget nih orang 300 kilo itu loh bener-bener mudah diangkat sama si yuji ampun dah bener-bener monster ini si yuji ya ihi yang melihat itu sampai kena mental itu dah gile bener 300 kilo tapi tangan yuji tampak cedera itu ia kurang latihan memperkuat jari-jarinya kau selalu membuatku kagum yuji itu pasti susah untukmu ucap yang mulia tidak yang mulia balahan ini cuman pemanasan walah pemanasan raja sejong jadi ngelak 300 kilo cuman pemanasan wanjir dah bikin kena mental aja ente dan oke ini dia power up sesungguhnya angkat beban 400 kilo putra mahkota dan yihi sampai kaget gile bener ini yuji waduh-waduh malah 400 kilo para prajurit sampai melongo ada yah manusia bisa mengangkat 400 kilo dan oke langsung di 400 kilo berhasil diangkat mantap luar biasa menakjubkan bos kau bener-bener anugerah dari dewa raja langsung mengatakan kepada pelayan untuk segera pasang poster yang besar tempel di depan pintu masuk kaisaran buat dengan ukuran super besar inilah jalan hidup seorang bodybuilding waduh-waduh gaswat malah mau dibuatin poster apa maksudnya ini yang mulia dan ternyata seperti ini posternya yah ini poster yang dibayangkan oleh pangeran sujang dipampang di depan kekaisaran joseon wadidaw mulai saat ini generasi joseon akan mengenal bos sebagai seorang bodybuilding yaitu pangeran suyang sang perkasa sejarah akan mencatat kehebatanmu yang telah mengangkat 400 kilo dan semuanya akan mengenalmu sebagai si berat suyang waduh nama baru lagi si berat suyang yujudah ngelak itu dah malahan si berat suyang jangan menyelaku aku ini raja sejong yang memberi namamu waduh ampun dah ampun yang mulia dan yah sin pun berpindah kembali ke kamp militer yuji mulai melatih kembali para kadet untuk menggunakan contong mereka juga akan berlatih cara bertahan dari serangan contong yuji memikirkan cara bertahan dari serangan contong itu soalnya ia tahu kalau lama kelamaan contong akan menyebar ke berbagai negeri dan menjadi senjata utama mereka jadi ia perlu cara untuk bertahan dari serangan contong dan ini dia yah tameng khusus yang beratnya 50 kg yang dibuat oleh yuji untuk mengatasi serangan contong waduh para kadet panik ini besar banget bos besi tebal 10 cm dengan berat 50 kg apa bisa diangkat yah para kadet mulai mengambil tameng itu tapi mereka tanpa kesusahan itu dah latihan untuk para pemegang tameng angat tamengnya dan bergerak angat setinggi bau kalian dan berjalanlah waduh ampun ini berat banget ini lakukan saja jangan banyak protes kalian ini tentara khusus kerajaan joseon wanjir mereka pun mulai bergerak menggunakan tameng seberat 50 kg wadidaw ngeri ini bos yuji berharap mereka bisa bertahan dari latihan ini soalnya ancaman nyata sudah ada di depan mata kekaisaran ming sudah mengetahui contong mereka pasti sedang membuatnya sekarang dan lagi kasim buang zeng telah membuat pergerakan yang mencurigakan mata-matanya telah disebar di joseon ia memang adalah seorang demon snack yang siap menggigit kapanpun yang ia mau ini berbahaya untuk masa depan joseon dan ini dia yah uji coba tameng yang ditembakkan sama contong lumayan ampuh sih tidak tembus sama sekali tapi memang terlalu berat dan tekanan yang dihasilkan bisa mendorong yang memegangnya sepertinya perlu diangkat lagi performanya kemudian semua kadet disuruh untuk berhenti latihan mereka disuruh untuk istirahat ini waktunya untuk makan bos yuji melihat semua para kadet dan ia sampai kaget yah melihat para kadet itu wala wala mereka semua telah berubah itu dia yah hong jai wala itu si hong jai tubuhnya jadi lebih besar sekarang padahal baru empat bulan ia berlatih disini wala 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 sepertinya ia tumbuh dengan cepat kemudian sini dipercepat empat bulan kemudian ini adalah longsword buatan pangeran jihyang ini tombak yang ujungnya dikasih pedang wah 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 ini seperti jenderal kaisar ming di libner tapi ini terlalu berat beratnya sepuluh kilo tapi ini sangat luar biasa dan di uji coba dengan menebasnya wala 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 titik beratnya bisa dijadikan ancaman yang nyata dan sekarang pedang ini sedang digunakan oleh para kadet yang sudah satu tahun latihan di kamp militer tentara resimen mereka dipaksa latihan mengangkat tameng lima puluh kilo dan bertahan menahan beratnya sampai-sampai tidak terasa tubuh mereka menjadi berotot semua wadidaw mengangkat tameng dan tombak pedang jadi terasa lebih mudah bagi mereka sekarang kemudian scene diperlihatkan ada dua orang tentara resimen yang sedang istirahat mereka sedang makan siang sambil latihan angkat beban yah angkat beban tameng di pundaknya itu mereka senang karena setiap hari makan daging bos sama makan nasi wah 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 bener perbaikan gizi ini mah tubuhmu juga jadi semakin besar hong jai kau jadi seperti pria dewasa yah memang benar ini semua karena makanan ini hong sangat menyukai makanan di sini ada nasi yang di dalamnya dikasih daging ini bener-bener maknyus bos okelah kita sudah selesai makan saatnya untuk kembali untuk latihan wah 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 ente rajin amat kemudian tentara resimen dikumpulkan mereka disuruh kumpul karena ada pengumuman dari pangeran yuji yuji memberitahu mereka kalau hari ini mereka akan jalan kaki sampai ke gunung waduh malah disuruh hiking waduh emangnya mau naik gunung mana yang mulia ke gunung selamet yang tingginya 3000 MPL waduh gile bener malah ke gunung selamet mampir ke guci gak ya mudah dah mereka semua ini dan oke perjalanan pun dimulai para tentara resimen mulai latihan hiking gunung yah para tentara disuruh berjalan dengan cepat jangan sampai terpisah bisa dimakan harimau ente dan oke sekarang saatnya untuk istirahat yah mereka semua disuruh istirahat sebentar sama pangeran yuji yuji menyuruh para tentara untuk berhenti dan istirahat sambil minum air madu garam ini air yang sebelumnya telah diberikan untuk kalian semua minumlah air ini ini akan berguna untuk memulihkan stamina kalian semua siap master dan setelah istirahat kita akan lari ampun dah hujan hujan begini disuruh lari tapi sepertinya para tentara senang yah mereka sudah tidak mengeluh lagi dengan latihan keras ini enteng ini mah yang mulia kemudian juji menatap dua orang yang menonjol disini ada yong seon yang sudah bertumbuh dengan tubuhnya yang lebih besar dan powernya juga sangat over power dibandingkan tentara lainnya dan juga ada hong jai san yang tumbuhnya lebih cepat dari yang lainnya mungkin karena faktor umurnya karena sekarang ia masih 17 tahun waduh dua orang ini akan menjadi masa depan tentara joseon yuji sangat berharap kepada mereka berdua supaya mereka bisa berkembang lebih hebat lagi mantap dah tumbuhlah pemuda-pemuda joseon tumbuhkan otot-otot kalian semua dan woke sin pun berpindah di kekaisaran ming pangeran ketiga joseon yaitu yi yong gu alias pangeran ampeang alias yu gu diutus untuk menyerahkan upeti tahunan kepada kekaisaran ming yu gu memohon maaf karena yang datang seharusnya pangeran yu ji tapi yang diutus malah dirinya ia disini sebagai pengganti kakaknya karena sang kakak sedang menjadi instruktur di militer joseon raja ming bertanya apa joseon sudah mengirip senjata baru mereka raja ming ingin melihatnya siap yang mulia raja kami telah membawa senjata kami untuk didemonstrasikan kepada kekaisaran ming sebelumnya kami minta maaf karena kami menolak yah soalnya belum jadi yang mulia senjata ini sangat rumit jadi kami perlu mengunci cobanya terlebih dahulu walau parlementri langsung ribut sendiri mendengar senjata dari joseon senjata apa anda dan woki sen pun berpindah di tempat uji coba ini adalah senjata baru yang dibuat oleh joseon yaitu cacong tong yang memiliki tembakan 20 kali tidak perlu mengisi peluru setiap 1 kali tembak cuman membutuhkan 20 kali tembak untuk pergantian pelurunya dan tur 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 20 kali tembakan diarahkan kepada baju besi pelayan raja ming melaporkan hasilnya kalau baju besi yang ditembak malah tembus yang mulia ini senjata luar biasa kuat wah 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 raja ming tertawa lepas ia senang sekali joseon membuat senjata itu dan ia mengirimnya kepada kekaisaran ming mantap ente joseon terima kasih pujiannya yang mulia kaisar kami telah menyiapkan 100 ca contong untuk kekaisaran ming dan juga 2000 koin emas untuk upetit tahunan dan semua itu kami berikan kepada kekaisaran ming sebagai bentuk kesetiaan kami kepada yang mulia kaisar ming jadi tolong beri kami dukungan penuh yang mulia kaisar dan yah raja ming cuman senyum tipis mendengar itu kemudian kembali ke kem militer yuji tampak marah ya ia marah sekali ia penuh dengan emosi itu bukannya dan pukulan maut wanjir si yong seo dihajar sama pangeran yuji ada apa ini disitu juga ada hong jai ia sampai ketakutan itu melihat bugem mentah dari pangeran suyang yong seo merasa kesakitan sepertinya ia melakukan kesalahan yah hong jai merasa ini tidak perlu tapi melihat pangeran juji yang marah-marah bener-bener mengerikan bos ia tidak berani melerai dan oke sin pun berpindah saat ini di wilayah loyang yaitu wilayah kekaisaran ming ini pelayan dari joseon yang menemani pangeran yugu ia sedang takjub yah memandangi patung batu yang diukir sama seniman loyang ia menunjuk salah satu patung itu kepada pangeran yugu dan ini dia yah patung yang dimaksud patung pangeran suyang yang sedang pose memamerkan otot-ototnya wadidaw dua orang itu sampai ngelak melihat patung itu mereka jadi bingung dah dan ada banyak lagi itu patung pangeran suyang nih orang-orang ming kenapa malah membuat pangeran juji di situs batu loyang kenapa mereka memahatnya di sini sih apa patung-patung ini mau dijadikan berhala kayaknya gak juga dah ini cuman karya seni bos kemudian pelayan yugu bertanya kepada pemahat yang ada di situ kenapa mereka memahat pangeran suyang dari joseon apa yang membuat mereka memahat patung-patung ini yah pemahat itu pun menjelaskan kalau satu tahun yang lalu ada seseorang dengan power yang besar berada di pasar dan orang yang berotot membanting orang besar dengan mudah ia sangat powerful bener-bener mantap sekali itu orang sampai-sampai ia diberi julukan petapa otot walah sampai segitunya kebetulan di situ ada guru bay yang melukis pria berotot itu dan sekarang guru bay yang memahat semua patung itu di sini yah sesuai dengan gambaran yang ia gambar walah seperti itu yah pelayan yugu jadi lega dah kalau ini memang bener pangeran suyang tapi apa kau boleh untuk merevisi patung-patung itu waduh revisi yah revisi sekarang juga karena kakakku tidak memiliki lemak di perutnya wanjir yugu marah-marah itu menyuruh si pemahat untuk merevisi patungnya ia kesalah sekali dengan patung itu karena ada lemak di perutnya kakaknya wanjir ada di perut kakakku jangan pahat tubuh indah kakakku dengan lemak itu dasar pemahat tolol walah santai 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 itu cuma patung oke lah kalau gitu aku akan tunjukkan caranya memahat patung dari tubuh indah kakakku oke ini dia tebing yang cocok untuk memahat tubuh kakakku yah pangeran suyang dari joseon yang penuh dengan otot bukan patung-patung tadi yang ada lemaknya dasar pemahat tolol tapi maaf pangeran kita punya banyak tugas malah jadi pemahat patung disini bodo amat sementara waktu aku akan memahat disini dan oke dah akhirnya pangeran yugu memahat patung pangeran yuji dibantu oleh beberapa pelayannya dan juga pemahat di kota loyang dan yah 70 hari kemudian ini dia yah patung pangeran sunjin yang sudah jadi patungnya penuh dengan otot tidak ada lemak sama sekali di patung ini ini baru patung kakakku akhirnya ini selesai juga hebat sekali pangeran yugu kau bisa melesaikannya dalam waktu 70 hari mantap dah dan yah akhirnya patung ini diresmikan oleh kekaisaran ming sebagai patung buddha otot waduh malah dijadikan patung buddha berotot yah namanya adalah bodhisattva wadidaw malahan dan woke sin pun berpindah kembali ke kamp militer tentara resimen raja sejong sekarang mau melihat perkembangan tentara resimen yang dilatih sama pangeran yuji salam yang mulia raja semoga yang mulia raja sejong sehat selalu senang melihat kalian semua bersemangat dalam latihan ini terima kasih atas kerja kerasnya selama satu tahun ini kalian telah membuat sejarah baru di kekaisaran joseon kalian adalah masa depan joseon yang akan dikenang oleh generasi-generasi joseon selanjutnya jadi berbangga dirilah siap yang mulia raja terima kasih atas kebijaksanaannya kemudian raja sejong menyuruh putra mahkota untuk memperlihatkan kemampuan dari si tentara resimen ini dan oke siap yang mulia raja sekarang tunjukkan hasil latihan kalian semua kepada yang mulia raja sejong bersiaplah atur posisi kalian dan oke ini dia formasi tempur tentara resimen di depan ada tameng di belakang ada tombak dan di paling belakang ada penebak jitu mereka berdiri kokoh dalam formasi tempur kemudian latihan dimulai dengan menjatuhkan gundukan pohon ke arah para pasukan dan oke ini dia batang-batang kayu yang menerjang para pasukan resimen bertahan 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 dengan formasi bertahan ucap hong jai pemerintah teman-temannya dan batang kayu terhenti yah terhenti oleh rapatnya barisan pertahanan tentara resimen dan mulai mulai serang 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 dan batang kayunya dipotong-potong jadi beberapa bagian ngerini bos dan kemudian tusuk pasukan longshot langsung menusuk sasarannya tapi Yongsei mau menunjukkan skillnya yang overpower dan oke langsunglah melompat dan perpotong-potong itu boneka kayunya gile bener si Yonghai itu overpower banget dah dilanjutkan dengan tembakan pengguna contong dan ada lagi ini adalah teng panah yang sekali tembak seratus anak panah meluncur bersamaan dan juga anak panahnya telah dipumbui oleh bubuk misiu dan oke lah langsung sasarannya ada di situ dan bubuk seratus anak panah meluncur tajam dan tuar beledang wanjir beledak itu cuk ganas bener itu anak panahnya raja sejong pun memberi tepuk tangan yang meriah ia merasa sekarang bisa melihat kehebatan tentara resimen gile bener kalian semua hebat-hebat bos aku bangga kepada kalian semua dan ini dia ya kapten tentara resimen yaitu sun yong sai 25 tahun dan ini dia wakil kaptennya yaitu hong jai san 18 tahun dan yah sin pun berpindah di wilayah utara joseon saat ini ada prajurit yang melapor kepada komandannya terkait kehebatan tentara resimen joseon yah tentara resimen ini adalah orang-orang yang dilatih oleh pangeran yu ji mereka dalam satu tahun telah berlatih dengan keras dan sekarang mendapatkan kekuatan yang luar biasa sebagai tentara bawahan komando dari putra mahkota wala kau bicara apa mereka itu cuman anak-anak yang sedang belajar merangkak di pegunungan utara ini mereka bukan apa-apa apalagi mereka cuman anak-anak yang sedang main-main mereka belum merasakan perang yang sesungguhnya tapi bulan ini mereka akan ke gunung kumyuki komandan kita disuruh untuk memandu mereka oke siap dah keluarkan saja bakdolbong waduh gaswat itu monster kenapa mau dilepas komandan itu berbahaya yah biarkan saja mereka merasakan bahaya itu dunia luar ini memang berbahaya tidak ada yang namanya tempat untuk santai-santai kita adalah tentara utara joseon penjaga wilayah utara yang dingin dan kokoh kita bukan pengasuh anak-anak manja jadi keluarkan saja bakdolbong wajir apa anda itu bakdolbong dan itu yah orang-orang yang disebut komandan ternyata adalah yi wong bong wakili jenderal joseon wadidaw ini orang mau ngapain tentara resimen dah waduh waduh malahan ada rencana apa anda apaan itu bakdolbong dan oke sen pun berpindah saat ini jenderal wong bong kedatangan tentara resimen yah mereka datang ke wilayah utara untuk latihan yah latihan untuk menaiki gunung miyuki salam hormat jenderal agung yi wong bong semoga jenderal wong bong sehat selalu terima kasih atas ucapannya selamat datang di gunung miyuki wilayah utara joseon aku harap kalian semua bisa latihan disini dengan penuh semangat siap jenderal waduh ternyata ada bocil-bocil ingusan yang mau main perang-perangan wadidaw ucap para prajurit wong bong yang malah meledek tentara resimen wajerdah bocil-bocil mau ngapain itu dah saya senang bisa melihat langsung tentara resimen yang dipimpin oleh putra mahkota sebagai seorang senior kalian yah kalian harus paham fungsi dan tujuan dari pembentukan kalian semua disini dan juga sebagaimana yang diperintahkan oleh yang mulia putra mahkota kalau kami diperintahkan untuk melatih kalian jadi sebagai misi pertama kalian disini adalah menaiki gunung miyuki dan kalian harus memburu bagdol bang yang ada disitu bagdol bang apa anda tuh para tentara resimen jadi bingung kalian akan dipandu oleh penunjuk arah untuk mengetahui jalurnya jangan sampai terpleset apalagi tersesat aku harap dua kapten kalian tidak menyesatkan kalian semua wanjir dah malahan dan woki perjalanan pun mau dimulai dan persiapan pun langsung dibuat ini dia yah pemandunya yang dikirim sama jenderal wong bong ia ditugaskan sebagai penunjuk arah bagi para tentara resimen yang saya sebagai kapten langsung memberi instruksi untuk memulai rencana pendakian gunung miyuki tolong bantu kami tuan misi ini sangat penting bagi kami siap tuan kapten dan oke mulailah dijelaskan kalau gunung miyuki itu cuacanya dingin sekali bisa minus 10 derajat celcius kalau malam hari tak bisa tambah dingin bos jadi bahaya untuk pendakian yang kurang persiapan bisa-bisa jari-jari karyan putus satu persatu karena hipotermia waduh-waduh gaswat apa kau meremehkan kami tuan kau cuma menunjuk arah jalannya tidak usah menakut-nakuti kami dengan kondisi di lapangan tujukan saja kami jalannya ucap yong say sambil menatap dengan marah yah aman bos aman 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 kami sebelumnya sudah menaiki gunung namban jadi kami sudah berlatih dengan keras jadi tolong yah bantu kami yah ucap hong jai wanjir dasar lemah yah si yong say malah marah-marah yah tampaknya tidak suka dengan hong jai tidak ada waktu untuk berbicara cepat ambil barang-barangmu kita akan berangkat sekarang juga oke siap kapten dan yah 30 tentara resimen langsung menggendong tasnya dan berangkat menuju gunung miyuki mereka ditugaskan untuk menaiki puncak gunung miyuki dan berburu makdolbang tapi mereka semua tidak tahu apa itu makdolbang jadi adalah yang penting menaiki gunung miyuki dan wuki langsung maju dipimpin sama kapten yong yang penting ada contoh untuk menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan yah itu sangat penting yah karena contoh sekarang bisa diandalkan oke lah gas ken pemandu itu bertanya kepada hong jai tentang senjata yang mereka bawa itu ada senapan contoh dan juga ada tameng yang besar apa tidak berat membawa itu semua aman bos aman tenang saja kita baik-baik saja dan lagi kenapa sepatunya dirantai yah ini untuk menghadapi jalur salju biar tidak licin kemudian yong sei berjalan dengan tatapan yang kosong sepertinya ia melamun yah ia masih kepikiran dengan pukulan pangeran suyang beberapa bulan yang lalu ia benar-benar merasakan pukulan dari seorang yang begitu kuat dia benar-benar monster latihan apa yang ia lakukan sampai memiliki tubuh seperti itu jangan banyak bicara pangeran suyang selalu fokus dengan misinya dan oke malam pun tiba sekarang saatnya untuk istirahat para tentara resimen mulai membangun tenda untuk penghangatan yah biar tenda tetap hangat di tengah-tengahnya dibuat api unggun hong jai sedang memasak untuk makan malam ini masakan untuk para tentara resimen yang diajarkan sama pangeran suyang makanan ini memang tidak begitu enak tapi ini penuh dengan energi si pemandu mencoba untuk memakan masakan itu dan setelah diseruput wah 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 bener gak enak tapi setelah dimakan tubuhnya seolah-olah memiliki energi yang mengalir wah 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 gila bener ini makanan apa bos kemudian ada temannya hong jai yang memberitahu kalau hong jai disuruh untuk jaga malam mereka akan bergantian untuk jaga malam dan sekarang gilirannya si hong jai oke siap bos kalian juga istirahat ya jangan sampai ada yang bergadang semua ya semuanya harus istirahat oke siap wakil kapten kemudian terlihat ada yong sei yang sendirian ia sedang menghangatkan tubuh ia belum istirahat itu hong jai pun langsung menghampiri kapten yong bukankah ini giliranku kapten yong kenapa kau masih belum tidur gue gak bisa tidur cok lagian aku kaptennya jadi terserah akulah wanjir malah marah-marah tapi ini giliranku kapten diamlah aku kaptennya jangan samakan aku denganmu waduh kita kan sama-sama tentara resimen ya kapten jangan galak-galak lah diamlah mungkin kemarin aku masih mengampunimu tapi selanjutnya kau akan mudar wanjir ada apa sih kenapa mereka berdua malah marah-marah terus dah lah aku jadi capek aku akan istirahat ini giliranmu kan hong jai hati-hati hong jai kalau tidak hati-hati aku akan menusukmu dari belakang wanjir apa anda dan wukesin pun berpindah saat ini pagi telah menyingsing dan di atas guncak gunung miyuki sudah terdapat tanda putih artinya ini adalah titik terakhir pendakian para tentara resimen telah sampai di puncak gunung miyuki misi sukses tinggal nyari apa itu makbal dong dan ini dia ya makbal dong sekor harimau wadidaw ini berbahaya cepat atur posisi pertahanan dan mundur mundur sedikit-sedikit jangan ada pergerakan yang spontan ucap kapten jongsai akan tetapi kapten di belakangmu waduh harimau nya langsung menerekam kapten jong berbahaya itu cuk tapi kapten jong sudah siap siaga ia langsung mencabut pedangnya dan slings ia langsung menebas harimau itu tapi gagal ia belum modar itu waduh tapi wakil kapten hong jai langsung berlari dan ia langsung menahan serangan catekan dari si harimau dengan tamengnya tapi sayangnya begitu berat itu catekannya hong jai terlempar dan tentara yang lainnya jadi panik soalnya mereka berdua dihajar oleh harimau besar itu dan jatuh dari puncak miyuki waduh jatuh ke jurang itu gaswat pangeran yong dan wakil hong jai jatuh dari jurang kemudian kita diperlihatkan pangeran yuji sedang melatih tentara resimen ini awal-awal tentara resimen dibentuk ya mereka semua disuruh pangeran yuji untuk foot flick gerakan yang memutar-putar kaki dari atas dan saat ini mereka sudah memutar sampai hitungan yang kelima puluh wanjir dah capek bener ulangi dari awal hitung dari satu waduh malah disuruh ngulangi lagi satu dua tiga empat dan itu dia ya si hong jai pas awal-awal berlatih kakinya sampai gemetaran saat melakukan gerakan itu pangeran yuji betul-betul tanpa ampun dia melatih dengan sangat keras sampai akhirnya hitungan ke seratus ampun dah udah seratus kali akan tetapi hanya hong jai yang bisa mencapai seratus kali yang lainnya udah pada nangis itu wadidaw wah hebat sekali hong jai bisa mencapai seratus tapi ulangi lagi hong jai ulangi dari awal waduh gak suat nangis dah semuanya para kadet resimen langsung nangis dan ternyata itu cuman mimpinya hong jai ia cuman bermimpi ternyata itu waduh waduh dan ia langsung terbangun wala 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 malah pingsan kayaknya tadi itu ia bersyukur dah dirinya masih hidup tapi ada suara hitungan juga seratus sepuluh seratus sebelas seratus dua belas waduh itu malah si yong shai sepertinya ia mimpi hal yang sama kemudian hong jai membangunkan yong shai yong shai pun bangun dari pingsannya itu ia kaget dimana ini apa ini di neraka waduh ente masih hidup bos yah syukurlah aku pikir aku disiksa olehmu kalau begitu kita harus bergerak yang lainnya pasti sedang khawatir misi ini sudah selesai kita harus kembali ke markas wilayah utara dan yah mereka berdua pun berjalan akan tetapi yong shai menyadari sesuatu ia melihat tubuh hong jai terdapat cairan merah waduh hong jai tubuhmu terluka cukup parah sepertinya kau harus menghobati dulu lukamu itu ucap kapten yong shai dan oke aman bos aman aman kita langsung aja berjalan kembali oke lah langsung otw kembali menuju markas utara tapi pergerakan hong shai cukup pelan itu dan ia tertati-tatih kau jalan dulu saja kapten yong shai sepertinya tubuhku tidak bisa bergerak lebih cepat kau ngomong apa markas masih 10 kg lagi dari sini cepatlah aku tidak mau menggendongmu kau lihat saja jejak itu itu jejak si harimau yang mencari kita kita tidak bisa santai-santai terima kasih yong shai tapi pergilah dulu aku mau istirahat sebentar tubuhku mulai kaku-kaku ini nanti aku akan menyusulmu okelah kalau gitu aku akan maju duluan kau bertahanlah di sini aku akan mencari bantuan dan ya hong jai pun ditinggal jong shai pun langsung lari untuk mencari bantuan dan oke hong shai pun langsung istirahat menyandar di pepohonan dan ia malah panik ya karena ternyata ada harimau yang datang walau 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 si harimau itu sepertinya mencium bau cairan merah yang ada pada tubuh si hong jai waduh malahan harimau itu malah mengintai hong jai dengan tatapan yang tajam hong jai pun langsung bersiap untuk menembak harimau itu dan oke siap langsung dibidik harimau itu pun meraung setelah melihat makan malamnya yang sudah siap disantap itu dan harimau berlari dengan kencang hong jai langsung menembakkan contohnya tapi malah gak kena si harimau menghindar waduh gaswat harimau nya lincah sekali bos ia pun melompat dan menerkam hong jai hong jai pun pasrah ia melihat mulut harimau itu yang dipenuhi dengan taring yang tajam dan cerom cairan merah muncat dan ternyata itu kapten yong shai ia datang menggil harimau itu walau walau ini orang gak jadi pergidah jangan salah paham aku mengikuti jejak harimau ini ucap yong shai ternyata kau memang pria yang aneh ya terimakasih sudah kembali kesini dan aku mau tanya apakah kau masih membenci pangeran yuchi saat kau masih seorang peserta pelatihan kau pergi berburu dan mengkil rusak karena bosan tapi ternyata kau mau keluar dari kadet ya karena merasa bosan dengan pelatihan yang diterapkan oleh pangeran suyang tapi kau dilaporkan oleh pembantu pangeran suyang bahwa kau telah membangkang dan berusaha untuk kabur dari kem militer pangeran suyang sangat marah padamu dan memberimu satu bogem mentah ia menatapmu dengan penuh kejengkelan tapi saat di tenda aku mendengar bahwa pangeran suyang menghukumu bukan karena kau meninggalkan kem militer tapi karena kau adalah orang paling berbakat diantara kita semua dan aku mendengar kalau pangeran juji sangat berharap kepadamu jadi ia tidak memarahimu tapi memukulmu karena serigala hanya bisa tunduk di hadapan yang kuat sejak itu aku terus berusaha untuk menjadi lebih kuat sampai sekarang sampai bisa berada bersamamu aku juga tidak ingin kalah denganmu Kapten Yongsei wanjir kau masih mengingat hal sepele seperti itu aku malah sudah lupa itu satu tahun yang lalu jangan diunggit-unggit lagi wah sepertinya kau tidak pernah berubah ya kau juga ingin seperti pangeran jujikan menjadi seseorang yang kuat wanjir dah diamlah berisik kau kemudian ada panggilan para tentara resimen yang memanggil-manggil Hongjai dan Yongsai dan itu dia si petunjuk arah ia melihat si Yongsai dan Hongjai ia melihat dari kejauhan itu wah mereka berdua selamat itu dan iya mereka berdua pun ditemukan oleh para pasukan resimen dan berdilah dengan kokoh para pemuda tentara Joseon yang sangat luar biasa hebat karena semuanya telah bersambung wala 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 malah bersambung selamat menikmati selamat menikmati terima kasih